Terima kasih saudara masih di Kompas Lampung. Sebelum era reformasi, pers mahasiswa menjadi sebuah alternatif. Pers mahasiswa dengan lugas memberitakan kesewenang-wenangan pemerintah Presiden Soeharto. Hal tersebut karena pemerintah kali itu kerap membredel pers umum, jika memberitakan yang tidak baik terhadap kepemimpinan Orde Baru. Kini pada masa era, keterbukaan informasi posisi pers mahasiswa seperti terjepit. Mereka kesulitan bersaing dengan pers umum yang jumlahnya kian tidak terbendung. Lantas strategi apa yang bisa dilakukan pers mahasiswa untuk tetap ada dan konsisten? Lantas bagaimana para mereka untuk tetap kritis memberitakan kesewenang-wenangan kampus? Berikut bincang inspiratif Kompas TV Lampung dengan Ketua dan Anggota Unit Kegiatan Penerbitan Mahasiswa Teknokra Universitas Lampung. Simak perbincangannya berikut ini. Ya, kita kembali dalam bincang inspiratif Kompas TV Lampung bersama saya Siditanya. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai satu hal yang berbeda dari dialog sebelumnya, yaitu mengenai pers mahasiswa yang akan kita bahas sesaat lagi bersama dua perwakilan dari pers mahasiswa Teknokra Unila. Dan kalau kita berbicara mengenai pers mahasiswa, ini kan berdiri di tengah-tengah banyaknya media-media yang sudah berdiri saat ini. Lalu bagaimana pers mahasiswa ini bisa bertahan dan akhirnya juga bisa menjadi pers kampus yang baik seperti itu ya. Dan saat ini sudah bersama saya Kurnia Mahardika sebagai pemimpin umum Teknokra. Dan juga Fajar Nurwohma sebagai produsernya. Oke, kita ke Kurnia Mahardika dulu. Kalau kita melihat pers kampus Teknokra ini bisa di-share nggak sih kepada saudara semua Kurnia? Bahwa seperti apa sih Teknokra ini sebagai pers kampus tentunya? Silahkan. Jadi, untuk kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang penerbitan. Jadi kita menjaring minat bakat mahasiswa di bidang jurnalistik. Jadi Teknokra ini ada produknya ada tiga. Kami ada penerbitan, cetak, kemudian ada online dan juga kami coba belajar di video streaming. Oke, baik. Berarti pers mahasiswa ini ada tiga tadi produknya itu. Cetak, kemudian media online, juga ada video streaming. Dan memang untuk masih di bawah naungan kampus dari UNILA sendiri begitu ya. Dan kalau misalnya dilihat dari pers kampus ini sendiri, ini kan masih di bawah naungan kampus UNILA begitu Kurnia. Lalu bagaimana dalam menjalankan pemberitaannya? Apakah memang masih bisa kritis walaupun memang masih di bawah naungan kampus tadi? Seperti apa Kurnia? Iya. Teknokra memang masih disubsidia dananya dari rektorat. Jadi dana penerbitan kita memang dari sepenuhnya dari rektorat. Tapi kita tidak ada intervensi dari rektorat. Jadi kita dibebaskan untuk meliput apapun itu. Kita bebas mengkritisi bagaimana kebijakan rektorat, bagaimana keadaan kampus. Kemudian kita juga sesuai dengan fungsi dan tujuan dari jurnalist ya. Dari pers itu ada kritik sosial, kita ada pendidikan, informasi. Kemudian kita juga ada hiburannya seperti itu. Berarti benar-benar tidak ada intervensi walaupun memang ada subangsis dari kampus, tapi memang tidak diintervensi dari rektorat. Seperti itu. Oke, bisa di-share ke kita enggak sih? Contoh salah satu berita yang sudah kalian angkat di UNILA yang kemudian memang itu untuk mengkritisi rektorat, tapi memang tidak diintervensi dari. Contohnya seperti apa? Banyak ya contoh dari liputan kami, biasanya itu masuk ke liputan utama. Kami ada pernah meliput propti, orientasi mahasiswa itu dari teknik. Propti di jurusan teknik. Jadi bisa dibilang waktu itu kita pertama sih ya. Pertama dari media, bahkan media umum, teknokra yang saat itu... Media di Bandar Lampung seperti itu teknokra salah satunya. Teknokra kalau saya lihat, baru di media umum, baru teknokra yang memberitakan itu. Jadi kekerasan perpeloncoan yang ada di universitas, teknokra yang memberitakan. Dan saat itu tidak ada intervensi dari rektorat. Dan memang rektorat saya rasa malah mendukung dengan tidak ada yang perpeloncoan seperti itu. Oke, baik. Dan mengenai kalian, ini kan sebagai satu-satunya media, peristi, kampus. Lalu bagaimana ketika kalian mengangkat satu, seperti tadi dikatakan bahwa ada perpeloncoan di salah satu jurusan di UNILA. Kemudian, respon dari kampus sendiri seperti apa? Ketika kalian mengangkat tema itu ya? Kalau dari respon dari mahasiswa, tentu yang kita beritakan pasti mereka tidak terima gitu ya. Ada respon-respon seperti itu? Ya, sampai mungkin mendatangi sekret kami, minta mengklarifikasi itu. Tapi kalau dari rektorat, sejauh ini memang tidak ada intervensi yang kalau kita memberitakan kegiatan mahasiswa yang memang itu melanggar undang-undang atau apa gitu. Maka ada perpeloncoan atau sesuatu seperti itu. Oke, baik. Dan kita ke Mbak Fajar. Pak Fajar ini sebagai produser di teknokra begitu ya. Lalu sejauh ini seperti apa Mbak? Kalau untuk video streaming sendiri, kita baru memulai itu tahun 2012 sampai sekarang gitu. Kalau untuk produksinya, karena kita harus banyak produksi gitu ya. Yang pertama untuk cetak, terus untuk media online, terus untuk video. Jadi kita harus bisa membagi gitu. Kalau sekarang ini kita baru memproduksi untuk video-video berita aja gitu. Berarti memang terbilang masih baru ya video streamingnya? Baru merintis. Dan sejauh ini sudah ada perkembangannya? Kalau untuk viewer itu, alhamdulillah sudah terus menaik gitu. Kalau untuk setiap video-video yang kita share. Dan yang di-share itu video mengenai kegiatan person sesuanyakah atau seperti apa? Kalau untuk videonya kita sama seperti cetak dan online, kita juga memberitakan di sekitar unilai gitu. Jadi berita-berita yang mungkin sudah ada di cetak atau sudah ada di online, kita juga angkat melalui videonya gitu. Berarti berita sudah ditulis di media cetak, online. Kemudian dimasukkan juga di video streaming yang bisa diakses oleh seluruh ya. Seluruh masyarakat kampus juga di luar kampus gitu ya. Oke baik, ini menarik sekali sebuah pers mahasiswa yang masih bisa tetap berdiri. Jadi di tengah banyaknya berdirinya media-media luar yang terus berkembang juga begitu ya. Dan baik saudara, kita akan segera kembali setelah Cida Pariwara berdekat ini. Tetaplah di Bincang Inspiratif Kompas TV Lampu. Terima kasih.